musik 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 ini bukan milik desa kayak BUMDES gitu, bukan? jadi, murni ini gagasan kita musik 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 oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa saat ini saya sedang berada di salah satu desa di tepatnya di desa Sindang Jawa Kecamatan Duku Puntang, Kaupaten Cirbon disini kelihatannya sebuah kawasan atau sebuah tempat yang memiliki komunitas anak muda yang berkreasi untuk memberikan solusi bagi para peternak nah, seperti apa? lebih jelasnya yuk kita ikuti perbincangan kami dengan kurusnya bu iya, tadi kan saya sangat tertarik gitu ternakanya itu ceritanya gimana? bisa seperti itu? jadi, di tahun 2014 itu kita coba kata kalah gereget ya awalnya karangtaruna karangtaruna kegiatannya ya gitu-gitu kalau Agustusan ada abis-agustusnya mati lagi akhirnya posen itu sama kegiatan sekarang nah, iya kan beberapa orang kurang lebih ada tujuh orang yang tujuh kita bikin sesuatu yang beda apa sih sesuatu yang kira-kira kontinu bentuknya kegiatan kalau itu tidak rutinitas atau ritual kayak Agustusan akhirnya kita ngobrol-ngobrol sharing ke beberapa orang akhirnya menemukan kolak menemukan gagasan lah ya gagasan pada saat itu pengen mengelola domba padahal saat itu tidak satu pun dari kita yang punya basic mengelola domba orang tuanya kah enggak ada yang punya domba karena kita waktu itu sepakat sepakat bahwa ini sindang Jawa ini enggak punya potensi yang menonjol perkebunan enggak juga persawahan enggak pabrik, industri enggak kalau tidak ada pada saat kita mikirnya kalau tidak ada potensi yang menonjol maka kita buat potensi yaitu kan kita berpikir tentang lalu kita buat potensinya tersebutlah ah pengepukan domba waktu itu gimana dengan modalnya modalnya akhirnya kita buat dulu konsep lalu kita tawarkan ke investor Alhamdulillah sudah perlu waktu lama konsep kita tawarkan ke waktu itu ada 2 investor masing-masing invest 10 juta 10 juta bikin kandang kemudian itu masih 1 kandang masih 1 kandang masih 1 kandang nah invest dengan sistem waktu itu bagi hasil 60 40 60 buat? 60 buat pengelola 40 buat investor dibagikannya pun per tahun waktu itu jadi setelah 1 tahun itu harus biasa setelah idul ada kita kembalikan keuntungannya modalnya kita tawarkan mau diambil kah? atau mau diinvestkan diinvestkan lagi cuma waktu itu diinvestkan lagi yaudah keuntungannya diambil nah itu juga perjalanan yang gak mulus gak mulus itu pada saat kita memilih pertama penggemukan itu karena sambil learning by doing ya sambil belajar kita gak ngerti pola makan gak ngerti ngurusin ya kita ngambil domba dari daerah Dokwidara Ciledug sini domba dari daerah panas yang agak adem kesini ternyata domba itu beser sering terus pakannya juga kan kita belum menguasain pakannya tuh ya akhirnya bukan nambah gemuk malah ternyata tetap pakan ada yang susun wah setelah tiga bulan ternyata gagal kita nyindikan lagi jual lagi ke waktu itu klien domba ini gimana nih kita gagal kayaknya yaudahlah jual modal aja waktu itu modalnya 10 juta ya kebalik 10 juta kurang lebih kayak gitu akhirnya kita mikir lagi kalau kita gagal dipengemukan apa yang lagi akhirnya coba kepengembang biakan nah duit 10 juta itu diberikan beberapa ya bibit ya kemudian ada jantannya kurang lebih tiga empat empat bibit aja pengembang biakan belajar mengawinin belajar juga mengelahirkan sebagainya pada siang waktu itu gagal juga ternyata nunggunya lama kalau jumlahnya sedikit terus kita evaluasi jumlahnya sedikit nunggunya lama wah akhirnya setelah itu itu pola-pola yang lain kita godok coba kita main di katakanlah eh broker lah broker itu ya kita nerima yang udah jadi kenapa nerima yang udah jadi karena untuk kapasitas saat itu kita dengan kemampuan yang masih minim resiko kematian tinggi resiko pakan juga tinggi akhirnya setelah dievaluasi kita beli yang udah jadi kemudian kita jual produk namanya layanan jadi apika oh kita kemas produknya brandingnya kita naikkan dalgal belas sampai berlanjut kenapa kita pilih itu satu cost pakan lebih murah karena kita gak ngurus dari kecil kedua tingkat kematian rendah kita gak dari kecil tidak ada yang melahirkan domba udah jadi kemudian ya harga kita dapat harga yang murah murah itu kebetulan ketemu dengan mitra dari daerah majalengkah dapat murah datang pambing udah ganteng udah bersih orangnya baik lagi lainnya kita disini jual di layanan jasa aplikas selain itu setiap tahun kita biasa majang di idul adahal majang di idul adahal nah sekarang modalnya itu kita tidak ada modalnya semua sudah murni milik mirip kita mungkin ini yang yang pengelolaan itu kan berbarengan ya beberapa orang nah dalam pengelolaannya itu seperti apa itu pengaturannya misalkan apakah digilir di jadwal terus pembagian keuntungannya seperti apa itu gimana itu ya jadi bermetamorfosa sebetulnya tapi komitmen di awal gini pada saat pembentukan itu kita waktu itu 7 orang komitmen tidak tertulis pada saat ada diantara kita yang melakukan kesalahan kalau sadar harus minta maaf itu etika yang kita bangun karakternya kemudian kalau dia tidak sadar dikasih tahu kemudian dia harus minta maaf kemudian setiap ada masalah kita wajib untuk menyelesaikan dalam perangkat dan siapapun mengikuti hasil keputusan perangkat nah sehingga itu meskipun tidak tertulis itu menjadi fondasi dalam pengelolaan itu komitmen yang tidak tertulis lalu kalau soal gaji di tahun pertama kita itu kuasa jadi ada misalkan terjual simpan kita tidak mengambil disimpan ditadungi terus kalau apa namanya kalau jadwal ngarit jadwal seminggu dua kali oh jadi ngarit bergiliran ada jadwalnya ada jadwalnya waktu itu masih ngarit digilir seminggu dua kali nginep di kandang seminggu dua kali jadi ada jadwal ada jadwalnya ada jadwalnya kemudian berkembang-berkembang sekarang kita tidak lagi ngarit secara rutin karena waktu kita sudah terpecah karena beberapa SDM yang tadinya tujuh itu ada juga yang bekerja di sini di kooperasi ini kooperasi ini kan pengembangan dari peternakan peternakan sebagai startupnya ngawalin kemudian berkembang ke kooperasi kooperasi bikin beberapa yang berusaha lagi nah karena waktunya terpotong di pekerjaan akhirnya kita sekarang beli pakan bahan yang sudah jadi kayak kacang tarum kemudian apa lagi dia dedak dan apa setahu kadang-kadang nah ngaritnya ngaritnya ya kalau misalnya senggang ya ngarit gitu ini di syatif aja sendiri kemudian tidak perlu lagi kita sekarang sudah menemukan pola ternyata Alhamdulillah aman posisi kandang kita itu dulu kan masih ada kekhawatiran setelah dicoba setiap tahun aman akhirnya gak perlu lagi ditungguin gak perlu lagi ditungguin oh berarti ini apa namanya koperasi ini lanjutan dari awalnya dulu startupnya dari domba itu iya ini bukan milik desa kayak bum des gitu bukan jadi murni ini gagasan gagasan ini aja ya jadi koperasi-koperasi masyarakat bukan lagi koperasi desa yang dibentuk oleh desa bukan oh nah ini awalnya koperasinya bergerak di bidang apa kan awalnya setelah peternakaan itu kita buka unit simpan pinjang simpan pinjang tapi khusus kemudian kita buka toko retail gitu kan pengembangannya ke retail kemudian koperasi kita juga punya unit khusus baik rumah namanya kado berbagi jadi urusan-urusan sosial dikelola khusus oleh nama kado berbagi buat saya tadi pengelolaan apa ya ternak secara secara kelompok itu memang itu dari anak-anak muda gitu ya iya anak muda jadi kita tidak mengenal latar belakang dia itu lulusan apa ada yang lulusan SD lulusan 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 ada lulusan saya kan S2 saya juga ikut ikut jagain jadi yang penting ada persatuan lulusan saling memahami saling menjaga nah dari ketujuh orang itu ya Alhamdulillah artinya kita sekarang ada di beberapa sektor gitu nah pertanakannya dikelola oleh DG DG sekarang dia punya berarti berapa karewa dua ya di pertanakannya Rangga Rangga itu anak putus sekolah gak mau sekolah lagi ya kemudian sama yang yang stres itu udah berjalan berapa lama itu Kang peternak itu kampung domba itu dari 24 tahun wah sebenarnya itu punya peluang untuk lebih dikembangan Kang maksudnya sebagai apa wisata domba gitu ada rencana gak itu atau gimana sebenarnya itu gagasan itu tuh udah kita goto bahkan sempet sudah kita rintis cuma memang bukan kendala yang sudah ya jadi yang namanya sebuah wisata itu butuh dukungan infrastruktur pemerintah ya infrastruktur anak-anak sekitar begitu anak-anak sekitar sebagainya nah jadi kebetulan kita sebetulnya desa kita ini bagus cuma memang ada kadang-kadang sentimetil terhadap kelompok pemuda yang terhadap tajuk di peternakan mandak kita kembali operasi ketika operasi mandak kita buka yang lain karena prinsip kita akan tubuh dimanapun untuk membeli nah di waktu kandang kan ada lahan di tengah-tengah itu tadinya memang konsep wisata ada domba merino kan merino yang di anupak tuh jadi tujuannya mah edukasi buat anak-anak awalin anak-anak diundang dikasih makan kasih makan ya makan butuh support nah itu yang bisa belum bisa kita temukan akhirnya yaudah yang ada kita rutinkan cuma akses jalannya itu lewat mana sih akses jalannya ya kebawah kebawah itu ada jalan besar tetapi putih asfal nanti menembus ke sungai sungai disitu ada situs situs sebetulnya sih sebuah puzzle itu tinggal nyambung-nyambung ini kalau pemerintahan desanya ngajak kita buat membangun insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati